Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Udi Ngedut 1. Di video kali ini, aku mau review film yang baru aktifkan tadi siang, yaitu Tuifar Tiare. Film Tuifar Tiare yang rilis tanggal 29 Agustus 2019 yang diadaptasi dari novelnya Ika Natasya bercerita tentang Bino dan Alec. Si Bino dan Alec pertama bertemu langsung jatuh cinta hingga dalam hitungan bulan ia menikah. Setelah dua tahun menikah, muncullah konflik dan pertanggalan yang tak berujung dan akhirnya ia cerai. Sampai suatu saat, ia mengingat masa-masa bahagia dan merasa masih saling mencintai dan akhirnya ia menikah untuk kedua kalinya. Diproduksi oleh M.D. Pictures Diproduseri oleh Manat Muncebi Stradare oleh Beni Setiawan Skenario ditulis Alim Sudio Jajaran para cash, Reza Radian sebagai Beno Rai Henun sebagai Alec Arifin Putra sebagai Andrea Deni Sumargo sebagai Deni Anggika sebagai Wina Dimas Aditya sebagai Riza Boris Bokir sebagai Rian dan masih banyak lagi Jadi langsung apa yang disuka dari film ini? Yang pertama yaitu ceritanya. Jadi ceritanya ini diadaptasi dari tiga novel sekaligus novel bestsellernya Ika Natasha Yang pertama yaitu novel Dwi Fortiare, Twi Fortiare, dan Twi Fortiare 2 Jadi tuh kayak Ini tuh kayak inspiratif baru gitu loh Biasanya kan satu novel, satu film Satu novel, satu film kayak Aji Mumpung Tapi ini tuh bener-bener tidak Aji Mumpung Dan diramu secara keren dalam satu film Seperti itu Jadi ini tuh novel ketiga Ika Natasha yang difilmkan Jadi tuh ini bener-bener novel Ika Natasha yang difilmkan yang paling keren menurutku ya guys Jadi tuh gimana ya Jadi sebelum-sebelumnya tuh pernah novel yang pertama itu novelnya Ika Natasha yang berjudul Critical Elven Yang juga diperankan oleh Riza Rarjan itu Terus yang kedua itu Antalogi Rasa Yang ketiga itu Twi Fortiare ini Dan menurutku tuh dari ketiga novel ini yang pernah difilmkan ini Yang paling keren Twi Fortiare ini Dan menurutku ini keren gitu loh guys Terus yang kedua itu Case-nya yang pas dan keren parah Jadi yang gue terpukau dari awal film ini sama ending itu Acting-nya Rai Hanon gitu loh Dan Rai Hanon itu acting-nya keren banget Jadi dari mimik wajahnya yang dia diem aja itu udah Kelihatan gimana hancurnya sih Seorang wanita yang baru cerai Semurang wanita yang Yang kangen masa lalu gimana sama suami seperti itu Dan gue sebagai lelaki aja Kayak kerasa Wah sehancur seperti sehancurnya itu Rai Hanon memeranin si Alec ini gitu loh Dan Rai Hanon juga Dia tidak berjadi sendiri Jadi dia tuh saling menguatkan dengan adanya Si Riza Rardian ini Kayak Kalian kan gak Gak bisa Gak meraguan lagi gitu kan Acting-nya Riza Rardian ini Dan disini tuh kayak Wah Kayak couple banget gitu loh Riza Rardiannya juga Rai Hanon ini sendiri gitu Jadi profesi yang diperangkat oleh Riza Rardian di film itu menurut gue kayak Ini memang dia banget gitu loh Yang agak kaku Tapi Dimana gitu loh ya Disini kan Ada suatu scene gitu Pas Riza Rardian Operasi jantung Seorang nenek-nenek Dan Nenek itu meninggal Dan si Riza Rardian atau si Beno ini tuh Kayak stress parah gitu Itu keren Itu keren banget ya Gue hampir nangis gitu Udah nangis deh sebenernya Udah nangis tuh Keren banget Kayak dia tuh Feel-nya tuh dapet banget gitu loh Terus yang Terakhir yang gue suka dari film ini Yaitu Komedi-komedinya yang tidak dibuat-buat gitu loh Kayak Disini kan Komedi-komedinya tuh kan Dibuat Atau diperanin oleh si Boris Sebagai Rian Dan juga si Anggi Anggika sebagai Wina Ini tuh menurut kayak Dia tuh bukan memang Lelucon tuh bukan Kayak Dari gerak-gerenya sendiri tuh Bisa bikin kita ketawa kayak Dia acting Cuman kayak gak keliatan pura-pura gitu loh Kayak gak acting gitu loh Kayak Yaudah pelengkap dari film ini Kayak film terus gak ada komedinya kan Semua film pasti ada komedinya Seperti itu Langsung aja apa yang tidak gue suka dari film ini Yang pertama itu Flashback Yang gak jelas Atau timeline dalam waktu Waktu yang tidak jelas Jadi tuh Film ini tuh kayak Sering sekali Mengingat masa lalu Seperti itu Dan Contohnya itu pas Dia bilang Hari ini kita cerai Terus Baru bilang seperti itu Terus Bilang Aku ingin melamarmu Seperti itu Dan Sebenernya yang aku bilang Aku ingin melamarmu Sebenernya tuh flashback Cuman tuh kayak gak keliatan Kalau itu flashback Kayak Ya gak jelas Seperti itu Terus Ada actingnya sih Citra kiranya tuh Yang menurutku gak pas Kayak Dia tuh kaku Gak ada ekspresi Kayak ekspresi itu gak jelas Terus Dia tuh sebenernya tuh Gudain si Beno Atau Dia tuh suka si Beno Apa enggak Terus dia pegang-pegang gitu Terus suka perhatian Tapi itu tuh Menurutku gak jelas ya Mungkin nanti Kalau yang baca bukunya Mungkin Jelas sih Si Rani tuh Mungkin suka sama Beno Gitu ya guys Rani-Rani tuh Yang meranun Yang tadi citra Kirana itu Terus yang ketiga Yang gue tidak suka Itu Cepat penelesaian Jadi tuh ada Beberapa masalah disini Dan salah satunya tuh Masalah Sama Kliennya si Alex ini Yang diperlankan Daihanun ini Dan itu kayak Ini bener-bener Pertaruhan gitu loh Apakah si Alex ini nanti Bisa diizinin Kerja Kalau dia Bisa menang Sama si kliennya Alex ini Dan tiba-tiba tuh Pada suatu saat sih Si Alexnya tuh Bener-bener Dia tuh kayak bingung Gimana harus narusin Dan Seperti itu udah Jadi Yang penelesaiannya tuh Cepat banget Kayak si Si Alex ini Terus Kliennya seperti apa Terus tiba-tiba tuh Ya selesai Terus kliennya Tiba-tiba deal Yaudah deal Aku jadi Partner Partnermu Kayak spot itu Terus cepat banget Terus Setelah Cerai Terus Lamaran lagi Itu juga cepat banget Kayak Kayak cepat gitu Masalah masalahnya tuh Cepat banget Itu yang Gue kurang suka ya guys Terus Yang bilang Film ini Seperti FTV tuh Kalian tuh salah besar gitu loh Jadi tuh Mungkin kalian bilang Seperti FTV Karena Tempat-tempat Yang buat syutingnya Seperti FTV Maksudnya Di rumah Di rumah sakit Di rumah Di rumah sakit Udah Seperti itu aja gitu loh Kayak pas bilang Di ke New York Ternyata di New York Nggak syuting Kayak Bilang Filmnya udah bilang Kalau kita udah habis Udah dari New York Seperti itu aja sih Tapi Menurut gue itu Nggak Seperti FTV Dan FTV Nggak ada yang ceritanya Seperti ini Dan nggak ada Aktris dan aktor Yang seperti ini gitu Jadi langsung aja Skor dari film ini Yang itu 8 per 10 Jadi itu aja Kalau Menurut kalian ini Penting buat Yang mau nonton film ini Kalian share ke Semua sosial media Ada Anda dan juga Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe Sampai jumpa Di review film Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax